Aksi namai menuntut komitmen Pemkot Pontianak dalam menengani kasus prostitusi anak di bawah umur yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI ini dimulai pukul 9 Rabu pagi di kantor Wali Kota Pontianak. Dalam orasinya, perwakilan mahasiswa menyebut kemungkinan maraknya praktek prostitusi akhir-akhir ini sebagai dampak pandemi dan faktor lainnya. Oleh karena itu, mereka meminta komitmen Pemkot Pontianak untuk menjalankan peraturan Wali Kota atau perwa yang sudah ada tentang perlindungan anak. Tak hanya itu, para mahasiswa juga meminta Pemkot Pontianak serius melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang terjerat kasus prostitusi online. Sebab dikhawatirkan, apabila tidak dilakukan pembinaan maka mereka akan mengulangi kembali perbuatannya. Maka pada hari ini, kami aksi itu untuk meminta komitmen kepada pemerintah kota bahwa untuk menjalankan perwa yang sudah ada. Itu perwa nomor 23 tahun 2019 tentang perlindungan anak. Nah ini yang dikawal oleh kami itu sendiri seperti itu. Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdikam Tono, mengapresiasi apa yang disampaikan mahasiswa terkait penanganan kasus prostitusi anak di bawah umur di Kota Pontianak. Dirinya memastikan akan mendorong OPD terkait untuk penanganan, pencegahan, dan penidakan, serta pembinaan secara komprehensif. Edi juga memastikan pihaknya akan memaksimalkan keberadaan Pusat Layanan Anak Terpadu atau PLAT untuk menampung anak-anak yang bermasalah hukum. Termasuk anak yang terlibat prostitusi juga akan dibina di PLAT. Sebagai bentuk tindakan tegas, di akhir orasinya, mahasiswa menuntut Pemkot Pontianak membuat perwa tentang tindakan tegas terhadap pihak hotel yang membuka atau mengizinkan prostitusi online, di mana dalam perwa tersebut nantinya harus memuat denda bahkan sampai pada tindakan penutupan hotel yang membiarkan aktivitas prostitusi di hotelnya. Endrapon TV memberi tekan.